Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan Christopher Stephanus Budianto alias Stephen terhadap Jessica Iskandar. Sidang tersebut seharusnya dilaksanakan pada Rabu 5 Oktober 2022, namun akhirnya ditunda lantaran Stephen yang menjadi pelapor tidak hadir bersama prinsipalnya. Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhack yang datang jauh-jauh dari Bali pun merasa kecewa. Di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, Vincent maupun sang istri tidak bisa lagi menahan emosinya. Ditambah lagi ketika perempuan yang akrab di Sabah Jedar itu melihat tim kuasa hukum Stephen. Dengan penuh amarah, Jedar dan Vincent pun berteriak meluapkan kekesalannya pada kuasa hukum Stephen itu. Mendengar teriakan tersebut, kuasa hukum Stephen yakni togar si tumorang akhirnya ikut naik pita. Ia bahkan menjawab teriakan dari Jedar dan Vincent dari kejauhan dan meminta pada pasangan suami istri tersebut untuk menghormati pengadilan. Terkait sidang gugatan yang ditunda itu, rencananya akan kembali dilaksanakan pada Rabu 19 Oktober 2022 mendatang. Sebelumnya, Christopher Stephanus Budianto alias Stephen mengajukan gugatan perdata terhadap Vincent Verhack dan Jessica Iskandar ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Stephen pada Rabu 14 September 2022 lalu. Dalam gugatannya, Stephen merasa konferensi pers yang diadakan oleh Jedar dan suaminya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum. Hal itu lantaran dalam konferensi pers itu, Jedar dan Vincent secara terang-terangan menyebut Stephen sebagai seorang penipu. Tanya itu dalam jumpa pers, Jedar dan Vincent menyebut bahwa ada 11 mobil miliknya yang disewakan kepada Stephen di perusahaannya. Kemudian Jessica Iskandar mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan yang membuatnya rugi hampir 10 miliar rupiah.